Hai kembali lagi di kanal YouTube PDP channel Oke teman-teman seperti yang sudah kemarin kita buat jalur pipa untuk listrik ya sekarang kita sudah siapin alat-alat listriknya dan kita akan mencoba cek satu persatu ya di sini sudah ada eh saklar saklar stop kontak saya beli yang Panasonic ya kita lihat apakah sesuai dengan pesanan ya ini teman-teman disini pesanan saya itu ada saklar single tiga biji saklar seri dua stop kontak yang non-CV CP satu stop kontak yang single CP ada empat apa bedanya CP sama non-CV nanti saya akan jelaskan cek dulu ini saklar single ya no ankle tiga yang serinya ada dua tiga ada stop kontak nah disini ada satu satu yang stop kontak single non-CV yang CP itu artinya dia enggak ada pelindungnya di dalamnya di lubangnya itu enggak ada penutup pengaman khawatir ada anak-anak yang memegang atau memasukkan tangannya ini ya teman-teman ya Nah sekarang yang yang CP yang CP yang CP itu dia ada pengamannya dia punya pengaman di dalamnya ada penutupnya jadi walaupun ada tangan yang masuk dia enggak akan menghantarkan arus listrik beda dengan non-CP penyataan memang anak-anak yang suka memasukkan tangan khusus untuk saklar bagian bawah ya ukuran setengah meter sampai satu meter sesuaikan kebutuhan ini karena buat di atas kontisnya sekitar satu meter setengah kita bila satu ini dan ini sisanya semua CP ya oke selesai ini sekarang kita ke kabel ya ini kabel merek Wilson S&E kabel Wilson ini saya beli sekitar 20 meter kabel ini untuk khusus lampu ya saklar lampu ukuran dua kali 1,5 Tuhan memang kurang dari 20 meter tapi saya lebih tidak kekurangan ya ini Wilson ini bagus ya teman-teman ya ini Wilson kabel produksinya langsung dari Wilson kebetulan saya beli pas senang pomo ini 20 meter tuh seharga 164 ribu ini ya tahun 2022 Januari lembaga sertifikasi produk LMK nomor sertifikat sekian memang sudah SMI kualitasnya 20 meter 2x1,5 untuk tegangan 300 500 sampai 500 volt ini khusus untuk lampu ya 2x1,5 oke setelah itu kita ke saya ini beli meteran ya untuk kabel jalur atau sentral sentral ini ukuran 3x2,5 saya beli per 7 meter 7 meter 7 meter ini 7 meter kenapa saya beli 2 karena ongkos kirimnya jika di double jadi mahal jadi saya minta potong bagi 2 jadi ongkosnya gratis ya ini kabel listrik eterna ini kabel listrik eterna NYM 3x2,5 kabel tembaga ini juga SNI berstandar LMK tegangannya sampai dengan 300 sampai 500 volt ini ya temen temen ya jadi totalannya ini sekitar 14 meter sesuai hitungan ya di perhitungan kemarin ya selanjutnya saya udah siapkan juga yang untuk stop kontak saya beli yang stop kontak ini merk eterna tapi yang ukuran 3x1,5 udah tau semua ya jadi kenapa beli yang 3x1,5 karena disini ada ground di stop kontak ada ground yang nanti kita butuhin sama tegangannya 300 sampai 500 volt ini saya beli 20 meter juga sesuai dengan hitungan yang kemarin ya kabel udah selesai sekarang kita ke ke mangkuk ya mangkuk fitting yang biasa ya sesuai titik sekitar 8 biji merk pakeda SNI juga saya senangnya warna abu-abu ya nah ini di rumah kenapa saya pilih ini saya di rumah udah banyak pakai ini ya kualitasnya bagus bukan endorse atau bukan lagi promosi karena memang saya udah banyak pakai ini ini bagus banget awet dan murah saya beli sekitar di bawah di bawah 5.000 ya 8 biji dia bisa dibuka bisa dibuka bisa dibuka ya temen-temen saya kita masukin vendor outdoor saya pakai ini lumayan udah sekitar berapa tahun ya awet juga ini kenapa saya nggak beli yang variasi atau yang seperti apa ah itu saya juga bingung ya mahal-mahal tapi kualitas sama bagus biasanya variasi-variasinya kadang menyimpan debu kadang pudar warnanya kalau ini ditaruh di luar pun warnanya tetap konsisten agar yang berubah oke kita selesai mangkoknya dan peralatan pendukung lainnya ya disini ada kotak MCB bisa pakai 2 MCB untuk sentral aku buat pembagi kita nggak pakai pembagi ya karena khusus buruk listrik aja karena jetpam udah ada di bawah bisa dibuka ini ya ini posisi yang ditanam nanti ini covernya ya simple murah juga kalau disini udah ada oh ada lampu ya ada lampu nanti untuk instalasinya ini ada ini namanya flashdop putar atau wire connector ini yang 6mm ukuran 6mm jadi sambungan kaburan nanti kita dapet pakai ini ini juga ada ukurannya lebih kecilnya juga ini di sekitar ukuran flashdop 4mm kalau ini saya gunanya relatif ya kita menyusulkan kebutuhannya nanti ini ada ukuran 1mm 1mm sampai dengan 2mm gasdop putar nah kebetulan kita kekurangan kayak di kecil 1mm ini salah si mangkok untuk di luar mahan di luar yang sisanya L apa ya namanya elbow atau mungkin apa ini L instalasi yang kemarin kita baru pasang pipanya tapi kita belum ini untuk ukuran L nya siku siku untuk pipa listrik ya ini untuk sambungan pipa listrik ya ya teman teman semua udah kumpul kabel sudah kumpul kabel sudah kumpul saklar lancok semua udah ada semua kita tinggal instalasi aja oke saya kira cukup sekian unboxing kita hari ini kemungkinan nanti instalasi kalau semuanya sudah siap kita butuh kita butuh waktu dan butuh konsentrasi untuk instalasinya oke buat teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel kita dan juga bisa update video video terbaru dari pdp channel jika suka dengan videonya silahkan di like jika ada pertanyaan ada apa jika ada yang mau di pertanyakan silahkan komen di kolom komentar ya cukup sekian dari kami salam pdp channel terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih